Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, Nusantara akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan menyentuh dalam sifat sosial yakni dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Nusantara, Alimudin, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Di bidang pendidikan, banyak sekolah bertaraf internasional ingin masuk ke IKN. Itu tidak bisa ditolak karena akan membawa kemajuan, ujarnya. Tapi secara real di lapangan, ada warga lokal yang tingkat pendidikannya belum bertaraf internasional. Oleh karenanya dilakukan revitalisasi pendidikan dengan meningkatkan sumber daya manusia, SDM, tuturnya. Kemudian peningkatan mutu guru yang ada di provinsi, kabupaten, kota akan dilakukan peningkatan SDM. Hal tersebut, kata Alimudin, agar kesenjangan sosial antara sekolah yang baru akan dibangun dengan standar internasional itu tidak berbeda jauh. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, maka akan menjadi orang yang marginal. Karena Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa kehadiran IKN itu untuk kesejahteraan rakyat, ucapnya. Kalau sebelum ada IKN, masyarakat tidak ada persoalan dengan kesejahteraan ataupun jika ada tidak banyak, maka kehadiran IKN logikanya akan menambah sejahtera mereka. Kemudian yang belum sejahtera juga akan ikut tersejahterakan, jelasnya. Disampaikan Alimudin, ada sekitar 16-17 sekolah bertaraf internasional yang telah melakukan Letter of Intent, LOI, untuk membangun sekolah bertaraf internasional di IKN Nusantara. Kemudian saat ini sedang penentuan lokasi untuk membangun sekolah. Tapi hampir semua wilayah pengembangan IKN akan ada sekolah, bebernya. Namun yang awal akan dibangun, berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, ungkapnya. Alimudin mengatakan, bahwa dalam membangun sekolah tidak dilakukan serempak, tapi menyesuaikan dengan kondisi demografi kependudukan IKN pada saat ASN mulai berimigrasi. Saya yakin, khususnya di sepaku, guru kita mampu bersaing. Asalkan mau melakukan perubahan, ulasnya. Jika para guru tidak ingin berubah, kita termasuk orang yang berdosa. Karena menghambat kemajuan pendidikan, tandasnya. Di sisi lain, Alimudin tidak ingin sekolah yang ingin dibangun berstatus high level, sementara sekolah yang sudah terbangun statusnya low atau middle level. Kita harus sejajarkan, dalam artian para pendatang yang ke IKN mendapat pendidikan yang layak. Kemudian masyarakat lokal mendapat peningkatan kualitas pendidikan, melalui revitalisasi pendidikan yakni sekolah existing, terangnya. Nanti akan kita rapatkan terkait perbaikan gedung, relokasi dan lain-lain, tambahnya. Namun, kata Alimudin, konsep pendidikan tidak sekadar berpikir tentang infrastruktur dalam hal gedung. Melainkan kualitas tenaga pendidik adalah nomor satu. Adapun dari sisi kesehatan, Alimudin mengungkapkan bahwa tahun ini akan ada kemungkinan adanya pembangunan rumah sakit tentara, RST, untuk pelayanan kesehatan. Ia membeberkan, pemerataan di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan baik di luar maupun di dalam kawasan IKN harus setara, supaya tidak menimbulkan adanya kesenjangan sosial. Anggaran dalam pembangunan infrastruktur terkait pendidikan merupakan kewenangan Kementerian PU dan Kesehatan, termasuk dalam Kementerian Kesehatan, ucap Alimudin. Namun, saat ini belum ada gambaran terkait anggaran, pungkasnya.